Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini teman, ini namanya origami, tapi origami jadi Jepang Ini namanya bunga, ini kotak, ini ada cewek nih, cewek kecil Kok ini dasi, kok ini orang kagi bercinda, kagi dansa Aku gak tau nih, kayaknya macan deh, macan deh Om Deddy, katanya Om Deddy hari ini libur Libur, libur, dari mana libur, lagi nongkrong di belakang, ada suara-suara anak kecil Siapa kamu, kamu siapa, siapanya kamu Siapa kan kamu Kamu siapa Alwi Ngapain ada disini Jadi host Jadi host Iya Coba jadi host Oke Apa ya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Bapak-bapak ibu-ibu Bapak-bapak ibu-ibu Selamat datang Selamat datang Di acara sunatan saya Iya acara sunatan saya Selamat datang Hei Hei Om, Awi udah disunat om Udah 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 pake bengkel Bapak ibu-ibu Bapak ibu yang mana, tadi itu banget pake bengkel Bapak ibu yang mana, tadi itu banget pake bengkel Bapak ibu yang mana, tadi itu banget pake bengkel Ini origami luar biasa Awi hebat banget, bisa bikin kayak beginian Belajar dari mana, Awi bikin beginian origami Tuh, ada casing tanah Ada bunga Apa namanya nih? Bunga Mawar Mawar, bukan Teratai Iya teratai maksudnya Ada stroberi Stroberi Wah Ada sadako Sadako Iya tuh sadako Nih liatin Ini apa nih? Itu kura-kura Hah? Kura-kura Iya Sekolah gimana sih kamu sebenernya Kura-kura begini, yaudah Lanjutin jadi host silahkan duduk Tanya Bagaimana kabarnya Om sekarang? Ketutupan kembang Jarin dulu kembangnya Biar bisa nanya-nanya Om kan Om di tempatmu Iya makanya Om sekalian pembantu di rumah Ini rumah Om? Enggak, kan Awi yang jadi host tanya-tanya Bagaimana kabur Om? Sehat? Sehat Or Om? Kenapa nanya U? Masa ini umurnya udah berapa? 24 Wah Eh kalau nggak setuju pulang aja Masa ini Eh Apa ya Om jadi bisa bikin ini nggak? Origami Sini kasih satu Sini sini duduk Om Ajarin Origami Sini duduk Ntar aku akuin dulu ya Sini duduk Aku akan cek-cek tuh Nggak susah Sini duduk duduk Nyom Nyenak reseh ini ya Duduk sini duduk sini Kom Ajarin bikin origami Pegang seperti ini Hmm? Masukkan jari Ganti lagi nih cincin Hehehe Tua banget cio Bu Wih Cincinnya Bu Cincinnya Ya ampun Kita nggak usah percaya sama cincin Percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala Yang ganti cincin sono Ya terus? Iya Masukkan jari Satu Nah Tunggu Ini origami Luar biasa Jadi origami itu artinya bisa membuat menjadi apa saja Ya Sukan jari kedua Ya Sukan jari ketiga Ya Terus? Sukan jari keempat Terus? Terus? Nah jadi kuku macan Wow Bagus Pak Bagus Gini ya Om undang Eh kamu kan host undang bintang tamu berikutnya Undang bintang tamu berikutnya Bukan gitu Namanya siapa dipanggil Gak tau Itu baca namanya tuh Namanya Branda 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 Presenter cantik Seven Presenter 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 Dia mau muncet dulu Dia mau muncet Branda 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 Begitu Branda masuk Sat Kamu harus keturun Sat Pegang tangannya bawa turun Wah Branda Ini gak boleh Orang Orang yang catik soalnya Kamu kan umur Tujuh tahun Tapi kan Gak boleh Kalo pacar-pacaran Kalo gak pacar-pacaran gak boleh Kalo mau tuh Om Baru Om gak apa-apa Kalo Om pegang tangan Branda gak apa-apa Gak apa-apa om aja Kalo Awi Gak Kenapa Kalo nyari gak mau Oh gak mau pegang Yaudah Om yang ngundang Branda Supaya Kita tuh ngundang-ngang tangan supaya sopan Kalo perempuan dipegangin supaya dia gak jatuh Gak jatuh Baik kali om gak pegangin Poh Nori duduk tuh Hai Pegangin gitu Oke Silahkan Branda duduk Awi duduk di tengah Ini Presenter hitam putih yang baru Iya Oh ini Regenerasi 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 salah casting kayak begini Silahkan tanya-tanya sama Branda Tanya apa aja Gila-gila cewek aja diem Tanya dong Tanya apaan Tanya Branda apa kabar Branda apa kabar Kok gak sopan sih Manggilnya kan aku lebih tua Oh Kakak Apa kabar Kakek cantik banget sih Kakek cantik banget deh Aduh Jadi Spaceless di Ini nama anak kecil Baik Kak Kak Sanda Masih pacaran sama anggota smash gak? Masih pacaran sama anggota smash gak? Masih pacaran sama anggota smash gak? Aduh anak kecil mau tau aja Om Ajarinnya gak bener sih Om Ajarinnya gak bener sih Ini Eh Eh Yang mana sayo? Ini Dia ngajarin Mau om break Kamu break Berdiri disini Break Break Bukan Gito Aduh Rumah Intinya Tetap di hitam putih Jangan mana-mana Nanti habis iklan Lanjut lagi Ada awi Ada peranda Ada om dedy gitu Ya Apa tadi? Dari Benonton di rumah Benonton di rumah Jangan lupa ya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Tetap nonton hitam putih ya Tetap nonton di hitam putih ya Kalau engga Kalau engga Semua Awisunat satu-satu Awisunat satu-satu Masih pacaran Bisma enggak? Masih Kan gitu Akhirnya kejawab Awe Keveranda ini presenter handa Minta ajarin jadi presenter Biar kamu gedenya bisa jadi presenter juga Minta ajarin Sama keveranda No orangnya no Apa peranda no? Halo Mitra Ularaga Halo Mitra Ularaga Ah udah gak bisa deh Masih cadel Ularga Ularga Ularaga Ularaga Halo Mitra Ularga Halo Mitra Halo Aduh Udah mau ngajian nanya deh Beranda apa kabar? Baik Masih jadi presenter tengah malam? Masih Masih Gak bosen? Tapi kalau istilahnya presenter tengah malam kayak ini ya Yang ah telepon sini dong gitu ya Jangan gitu dong istilahnya gak enak banget Masih jadi presenter yang tayangnya malam-malam? Nah itu bagus Masih? Masih Gak bosen? Belum Selain itu kerjaannya apa aja? Masih dipresenting Masih pacaran sama Bisma? Itu tadi udah pertanyaannya Tapi belum dijawab Jadi gak pacaran sama Bisma? Gak tau Pacaran sama Bisma gak kamu? Ini sepertinya aja ya dianggain dia Gak ada Kamu pacaran sama Bisma? Gak dijawab baru lanjut yang lain gitu loh Kamu pacaran sama Bisma? Ya pacaran gak pacaran Pokoknya deket lah udah Oh deket Biasa Kalau malu untuk mengatakan gitu ya Ini tadi dikatakan? Malu untuk menjawab gitu Biasanya kalau orang malu untuk menjawab itu Karena pacarnya lebih dari satu Gak Wah parah Ya 3 bulan disebut Masih pacaran sama Bisma gak? Masih Makan gitu Akhirnya kejawab Pesah Itu namanya pemakaan Salahan Makan juga nih Bantal Kalau makan kita banyak Masih banyak tawaran buat nyanyi? Ada sih kemarin Cuma masih belum pede tetap Kenapa? Suaranya jelek ya? Gak dong Kalau gak pede kan berarti suaranya jelek Apa ya? Karena belum ada Aku tuh gak mau yang cuman selewat doang Kan ada Kan banyak kan orang yang kayak cuman Karena Apa sih namanya? Aduh 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 mumpung Mana ada tuh? Aduh mumpung Salah-salah Aji mumpung Gitu kan Terus akhirnya yang cuman kayak jadi penyanyi selewat doang Udah gitu Nah aku gak mau kayak gitu Orang-orang bilang ya Aji mumpung ya Aji mumpung Gitu kan paling gak enak banget ya Memang aja Saya tuh jadi hostitampus ini banyak banget orang-orang bilang Mas jadi host Aji mumpung Aji mumpung Pada ngomong gitu Emang bener ya Aji mumpung Tapi dia gak tau nih kan Aji mumpung kalau bisa mah gak apa-apa Nah ya itu Aji mumpung tapi harus ada kemampuan Bener Gak apa-apa Kamu ngerti gak kita ngomong apa? Aji mumpung Nah itu ngerti Oke Ini banyak origami nih kamu yang buat semua Iya Bagus banget Belajarnya dimana? Ada orangnya Tuh Ada situ Ada yang ngajarin? Ada situ Oke Anda lihat nih origami semua yang ada di meja ini Ini adalah ciptaan dari seseorang yang memiliki gelar ibu origami Indonesia Jadi origami aja demaknya Bisa undang ini adalah Maya Apa kabar Maya? Oke Maya Ya udah Maya ya Maya ini Dapat gelar ibu origami Indonesia Yang memberi gelar kata? Tampaknya wartawan dari Pikiran rakyat Oke Saat itu tahun 2009 Jadi Sebetulnya sebelumnya Pernah juga diwawancara oleh banyak media Hanya saja Oleh wartawan PR itu Saya mendapatkan Apa namanya Porsi Halaman itu sangat besar Sehingga tergali semuanya Jadi Biografinya Tergali semuanya Dari mulai Saya mulai beraktifitas origami Saat di Jepang Saat di Jepang Kemudian Saya pulang ke Indonesia Membuat biayasan origami Indonesia Kemudian Workshop ke Suruh tanah air Oke Kemana-mana Jadi Maya ini Sempat belajar ke Jepang Hanya untuk origami ya Alhamdulillah Saat itu Sebetulnya Ikut suami Ikut suami Ya Suami Melanjutkan Sekolah S3 Kemudian Kemudian saya Membawa anak saya Empat Empat Ada yang masih Balita saat itu Jadi yang paling kecil Dan yang nomor tiga Nah Saat saya berangkat Ke Jepang itu Ada kesempatan Untuk mengenal Budaya Jepang Ada bermacam-macam Nah Waktu itu Di antaranya Ada pengenalan Kimono Kemudian Ikebana Membuat teh Kemudian Ada juga origami Ada Ya karena saya masih punya Anak balita Pasti akan Betul Nah itu sampai berapa lama Belajar origami Efektifnya Sekitar 2 tahun 2 tahun Tapi katanya Anda sempat Ngajar di SD Dan universitas juga Di Jepang Iya Sampai ngajar di Jepang juga Iya Origami Wow Oke Jadi ternyata Origami itu ada sekolahnya ya Sebetulnya sih Tidak ada Tidak ada Saya belajar secara informal Kemudian Asosiasi origami di Jepang Juga mengadakan kelas-kelas Tapi itu Sifatnya bukan formal ya Hanya informal saja Oke Tapi basicnya berarti Akhirnya seperti hobi ya Ini ya Hobi yang dikembangkan Terus menerus ya Jadi Ilmunya mah tidak akan Ada habisnya ya Betul Karena terus ada Inovasi baru Selalu ada inovasi baru Oke Dan biasanya kan Kalau kita membuat origami itu Cuman Mentok buat kapal-kapalan Ditepuk jadi topi Gitu doang ya Betul Ternyata origami ini Bisa banyak dan macam-macam Gitu ya Saya bingung ya Dari semua yang Anda buat ini Anda gak lupa gitu Maksudnya Kalau buat ini gimana Buat ini gimana Ya ini akan saya koreksi ya Bahwa semua origami yang disini Adalah buatan bersama-sama Antara saya dengan kawan-kawan Dari komunitas origami Indonesia Jadi Yang diantara kami gitu ya Yang paling hafal itu adalah Ketika kami sering mengajarkan Kemudian sering membuatnya Nah itu pasti hafal Pasti karena kalau gak masih lupa ya Iya sama saja Tekukannya mungkin Anda lebih Bisa lebih teliti Lebih apa Betul Karena tahapannya Semakin kompleks Origami Tahapannya semakin panjang Bisa bicara bahasa Jepang? Iya sedikit Bisa Ini juga sama Terima kasih Ayo Pake bahasa Jepang Benar kita ngerti Bisa Pak Pakai bahasa Jepang Tanya sama Bu Maya Terus sebutin Gak gimana Minasan Minasan Coto mate kudasai Coto 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 mate kudasai Coto mate kudasai Apa artinya Artinya apa Tunggu sebentar ya Tunggu sebentar ya Tunggu sebentar Kena balik lagi Dan nanti Anda di rumah Anda juga bisa nyiapin Mulai dari sekarang Kertas origami ya Karena sekarang kita akan Membelajar membuat origami Bersama-sama Di studio dan di rumah Jadi jangan mana-mana Tetap gini Tunggu sebentar ya Ini adalah Makhluk Melata Entah apa ini Sejenis Komodo mungkin ya Komodo Macan ya Dinosaurus ya Yang penting Luar biasa banget Nanti buat Anda yang di rumah Kalau Anda sudah siapkan Nanti kita mau ngajarin Kertas apa Buat di rumah Kertas seperti ini Anda siapkan di rumah Tapi sekarang kita akan Tastek dulu Kita coba lihat dulu Nanti setelah itu Di semen berikutnya Kita akan ngajarin Hal yang lebih sederhana Nah ini Ibu mau bikin apa Katanya mau bikin jam tangan Ibu Oke boleh Jam tangan Jam tangan atau Kelinci boleh aja Jam tangan aja bisa dipakai Boleh Dilipat Oh segitiga Dilipat segitiga Dilipat segitiga Ini caranya Jarang-jarang nih Dedy Corbusier Mainnya origami Jangan salah Saya dulu Kalau di sekolah Apa jalan beginian Nggak pernah ikut Ini dibuka Dibuka Sekarang dilipat lagi Di sisi lainnya Dilipat lagi Di sisi lainnya Setelah punya seperti ini Di luar biasa Lihat karya saya Belum Oke Sekarang Jangan mau punya kertas sih Belum Sekarang dilipat Ke tengah Jangan salah mahasiswa Banyak kertasnya Oh iya Dilipat ke tengah Sama dua Ini ancurang nih Saya nggak dikasilakan Ini pake Pake Aduh Kamu Sedang Pake Kamu butuh tangan saya Butuh batang saya Saya jadi meja Buat kamu Daripada Bisma Kecil badannya Enakan yang kecil-kecil Kau nagih Kira coba rawit Kecil-kecil nagih Kan kalau nasi uduh Kecil-kecil kan nagih Kayak nambah kan Nambah tapi nggak bisa satu Harus banyak Kalau kecil-kecil Ya itu Nanti Apa satu smash Lu pacarin Kemudian dibalikan Dibalik Sekarang dilipat lagi Ketung Saya ketinggalan Bu Saya boleh tahu nggak Origam ini ada jenis-jenisnya Karena saya dengar Ada yang namanya Kirigami Itu apa ya Kalau kirigami Memotong Pakai tangan kiri doang ya Lipatnya Kirigami Kalau pakai tangan Danan doang Kalau kirigami itu Memotong kertas ya Memotong kertas Namanya kirigami Oke Kalau melipat Origami Oke bu Cepat aja bu Yang lambat Kemudian Dibalik Nah ini dibuka Ke sini Ini ke tengah Oke Tinggalan Setengah Selesai Ya Sudah Oke Selakunya seperti ini Ya Seperti ini Ini Ditutup Ditutup Satu-satu Satu-satu Kelipat dong bu Lalu Oh Dibuka lagi Ditutup Dibuka Iya Dalam origami itu Ya hanya ditutup Dan dibuka Dalam origami hanya ditutup Dan dibuka Dan istilahnya itu adalah Lipatan gunung Dan lipatan lembah Lipatan gunung itu yang seperti apa Ya Kalau ini kan Ini lembah Membentuk lembah Oke Nah gunung itu Ketika ini dibalik ke sini Oh Oke Gue gak ngerti Ya Pokoknya kalau lembah itu yang Tutup Kalau gunung itu yang kebuka Iya Sudah Lalu bu Belum Sudah Seperti ini Nah Tinggi ada Ini ditutup ke sini Enggak di jam tangan Ini Buka ke sini Iya Oh iya Itu kan ukurannya besar Kalau punya di Alwi Kecil Jadi Jadi Bukan biasa Oh Gini Harus digambarin gitu ya Berarti Ya disini Menggunakan Angka Harus diputar Kayak jam tangannya Power Rangers ya Kayak jam tangannya BNPEN Power Rangers BNPEN Beda Beda apa Beda usia Amat dong Aku punya Nek Wih Oh Kayak gini ya Kalau kecil Kurangnya Apa nih Digrogol tuh pada Pakai kayak gini nih Oke Jadi membuat jam Sederhana banget Gampang banget Seperti ini Ini jadinya Seperti ini Jadi dalam origami itu Enggak hanya Ini kok bisa nempel Bu Iya Kan ke belakang Oh Dilipet Iya Seperti ya Saya kalau pakai gini Jalan-jalan kira orang gila Enggak Bu ya Kalau pakai aja Udah dikira orang giloko Saya kasihin kamu Sini 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 Rakaannya udah biasa Di gini nih ya Udah Disiksa udah biasa Gogo Power Rangers Oke Ini buat jam Tapi kalau membuat apa Yang paling susah Bentuk apa sih Ini kok bisa kayak begini Bisa Bisa Strawberry Ini gimana caranya Ini salah satu contoh Yang rumit Ini gantah ya Iya Dia masak kodok Jelas kan Jangan tau Ada yang tidak mengerti Terus Ini bikin jam Terus yang gampang Bikin apa lagi Bu Bikin Kelinci yang tadi Kelinci Sangat mudah itu Sangat mudah Yuk Kelinci Ini Ijo Nggak mau Lalu ini mau apa Udah selesai Oh iya Pintar Oke bikin kelinci Dibas segitiga Lalu Lalu Dibuka kembali Iya Bisa nggak kamu Kemudian dilipat Seperti ini Kenapaan tuh Iya Seperti ini udah Iya Sekarang Bagian sini Dilipat Seperti ini Eh Ya Dia akan Dia bikin jijik Saya bikin bunga Buat kamu Bunga kok hijau Balik terus Seperti ini Saya berhenti Saya cukup Ini loh Bisa loh Bisa loh Jadi Bintang putih Kayaknya Nggak bisa Ketendekan Gak Ketinggiannya Berapa Oke Terus Sekarang jumlah Komunitas Di Indonesia Yang main origami Ada berapa Bu Kalau Kebanyakan Di kota besar Seperti Jakarta Surabaya Kemudian Ada Medan Ada berapa Kira-kira 300 Ada yang 300 orang Yang aktif Tapi kalau yang Tidak aktif Lebih banyak lagi Oke Silahkan diteruskan Bu Lincinya Ini Selang punya Seperti ini Kemudian Kita tutup Nah ini Model Lipatan gunung Ini Karena membentuknya Ke arah belakang Ditutup Seperti ini Ibu disini Di Indonesia Juga ngajar Di sekolah Saya membuat Sekolah origami Membuat Sekolah origami Dengan tujuan Agar Sendi melipat Kertas ini Terus Hidup Di Indonesia Karena Banyak Mangfaatnya Tapi bisa Dijadikan Usaha gak Maksudnya Ada yang Pesen Untuk Tempat Apa Bisa Kayak Panjangan Lihat Ada Bu Dijual Juga Gak Jual Juga Memang Bikin Souvenir Ini Dari Satu Kertas Ini Dari Satu Dua Tiga Empat Kemudian Kesebelah Sininya Lima Enam Tujuh Delapan Kertas Yang Siap Digabung Jadi Satu Ini Delapan Kali Berapa Ini Ditarik Sini Ditarik Atas Atas Terus Ini Dilapiskan Ya Oh Punya Orang Oke Lalu Dibikin Apa Itu Dibikin Hidungnya Dibikin Matanya Jadi Kalau Dikasih Lihat Oke Ini Sedera Hanam Langak Kita Jadi Klinik Kita Akan Lanjutkan Lagi Nanti Kita Akan Ajar Di Di Rumah Lebih Detail Lagi Jangan Mana Mana Tetap Di Hitam Di Di Sampai underestimate The T T T T T Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! kemudian setelah punya seperti ini kertas dilipat membuat dua bagian lagi kemudian dibuka kita akan temukan disana ada bekas lipatan di dalam origami bekas lipatan itu selalu dia akan menuntun ke langkah berikutnya Oke nah selapunya seperti ini kita lipat secara diagonal lipat segitiga ya Oke selapunya seperti ini telunjuk kita masukkan ke dalam lalu kita tekan lalu ini lurus ya dengan lipatannya sebelah sini lalu rapihkan jadi punya seperti ini Oke sekarang lakukan hal serupa di sisi yang lainnya Oh satunya lagi ya jadi lipat bikin segitiga lipat membuat segitiga kemudian masukkan dibuka tekan iya jadinya seperti ini seperti ini kemudian ini ada bekas lipatan nah seperti ini dilipat kebelakang namanya lipatan gunung Oh lipatan gunung iya satu lagi origami itu seperti sulap ya membantuin sini nah lipat 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 juga oke oke nah seperti ini nih seperti ini ya lalu lalu setelah punya seperti ini ini dilipat ke arah depan ya dilipat ke arah depan dilipat ke arah depan nah oke dua-duanya iya jadi seperti ini kemudian dibalik dibalik lipat lagi ya lakukan hal serupa bagian belakangnya iya jadi kapal nih kayaknya iya jadi kapal juga bisa kan abis dari kapal nangkep ikan iya jadi ikan bener-bener setelah selesai disini kita bisa katakan bahwa ini adalah kapal terahu ya tapi kemudian kita akan bikin ikan sehingga kita lanjutkan langkahnya dengan membuka bagian bawah ya ya membuka nah kita buka tekan pada arah yang berlainan kemudian bagian ini akan menjadi sirip dan ini dibuka sepertinya penonton takjub karena tiba-tiba menjadi ikan oh jadi ikan tuh pada kasih lihat ikannya yee oke tinggal dikasih mata berarti ya mana ada ikan ada alisnya mbak biar lucu aja om mana ada ikan ada alisnya bukan alis biar lucu aja ya dikasih kumis kalian ikan ada alis ini kalau jadi kumis nanti acara lain oh iya bukan pas masa apa-apa ngomong aja itu mah oke ini ya jadi ikan ya ini ikan mabuk nih kayaknya begini nih nih bagus pak gimana yang dirumah bisa membuat ikan oke jadi ini adalah seni melipat kertas atau seni origami yang dari jepang dan ee ternyata di jepang coba lihat awipunya mana iya yang ini habis ditonjok kayaknya ikan mabuk matanya bengk iya ngapapa coba saya mau lihat dong ini penonton yang udah jadi ikan tolong diangkat semuanya diangkat semuanya diangkat semuanya ini banyak oke ada mas-mas disitu yang gak tau dia bikin apaan sampai sekarang ya oke buat di rumah juga anak ini sudah belajar membuat ikan tadi dan intinya adalah bahwa ini adalah sebuah seni yang bisa menghasilkan uang bisa bikin bekerja dan yang paling enak adalah bisa membuat hobi ya ada orang bijak mengatakan kalau hidup anda tidak punya hobi itu anda tidak tahu caranya mencari kesenangan karena kadang-kadang membuat sesuatu yang orang lain tidak tahu intinya apa atau artinya apa tapi bisa membuat diri anda senang itu luar biasa benar iya kan saya dulu ingat sekali waktu saya tuh suka membuat rubik seri rubik itu orang-orang nanya buat apaan sih gitu gak tau i just love doing that gitu karena artinya bahwa anda punya waktu lebih untuk menyenangkan diri anda sendiri punya waktu lebih untuk berkreasi dan menyenangkan diri anda sendiri that's a hobi dan ini adalah salah satunya ini adalah hobi origami atau melipat kertas yang luar biasa dan itu membuktikan satu hal bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dengan imajinasi yang luar biasa human imagination is always unlimited jadi sampai sekarang jangan pernah anda mengatakan saya kehabisan ide karena kita diciptakan dengan ide yang tidak pernah ada habisnya jadi di korbusi yang inilah hitam terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!